Intro Ini monitor rolling bangki di 2022 Karena monitor ini merusak semua standar monitor di kelas Di bawah 10 juta rupiah Kalau nggak mau standar monitor di kepala lu rusak juga Jangan sekali-sekali coba beli monitor ini Lu akan ngeliat monitor lain di kelasnya Sangat-sangat jelek kualitasnya Pasti rusak semua standar yang lu punya sekarang Video ini disponsorin Jakarta Notebook Online store yang jualan banyak produk elektronik Aksesoris, alat dapur, segala macem lah yang lu butuhin Dan ternyata Jakarta Notebook banyak jualan produk-produk Xiaomi Tidak dimasukin sama Xiaomi Indonesia Termasuk monitor yang kita rindu hari Kalian bisa cek langsung tokonya di deskripsi di bawah Monitor Xiaomi ini punya spek 27 inch 4K 60Hz model 2022 Dengan kode XMMT27NU Gue nggak bisa nemuin ini panel bit tabnya berapa Tapi di Windows bisa 10 bit Kemungkinan ini ya kemungkinannya 8 bit plus XRC Atau 8 bit smurni doang Xiaomi kasih port yang udah luar biasa lengkap Dan udah ngadep ke bawah Jadi enak ketika kita pakein bracket Total 4 display dikasih Dan kita bisa kembali liat Treatment Xiaomi ke bagian yang kita anggap reme ini Nggak main-main kualitasnya Bagian port ini ditutup dengan sangat rapi Dan indah untuk dilihat Dan nggak lupa Dia tetap kasih kita penutup magnet Ini yang ngebuat segalanya tambah mewah Dan juga udah ada 2 USB downstream Yang ditemenin sama audio out Yang ditaruh di luar supaya kita gampang reach out-nya Buat kalian yang bingung itu HDMI 2.1 ditaruh di monitor 4K kayak gini Buat apa gitu ya Yang sebenarnya HDMI 2.0 kan udah cukup sebenarnya Untuk 4K 60Hz Dan ternyata udah di-note juga sama Xiaomi Global Kalian bisa pake Google Translate Foto tulisan mandernya Intinya ada ketololan Yang terjadi sama sertifikasi dari HDMI Yang dimana term HDMI 2.0 sekarang Udah nggak boleh dipake lagi Dan semua HDMI 2.0 Harus ganti nama jadi HDMI 2.1 Jadi sekarang ada 2 tipe HDMI 2.1 Tipe TMDS Yang bandwidthnya sama kayak HDMI 2.0 Yang kita kenal selama ini Dan HDMI 2.1 FRL Yang bisa support sampe 8K dan lain-lain Atau biasanya 4K 120Hz ya HDMI 2.1 yang real lah Gue nggak ngerti ini HDMI sebenarnya Mau bikin market ngaco Ribut atau gimana gitu Tapi rada tolol sih jujur aja Kalau lu mau baca lengkap Artikelnya bisa cek di TFT Central Linknya ada di deskripsi di bawah Balik lagi ke Xiaomi Monitor ini punya gaya desain Nggak beda sama Xiaomi monitor lainnya Pembawaan panas dibikin sangat rapi Di tengah-tengah bagian bezel monitor Dan juga ngiterin VESA ini sangat cakep Desain jenius Dan berkualitas setara Dell Bahannya full plastik matte Yang tebal di keseluruhan bodinya Standnya metal padat Dibikin sedikit mengkilap Dan standnya ini full padat besi Keduanya tuh sangat kokoh Dan kalau biasanya Xiaomi Punya kualitas ergo stand yang luar Biasa mulus Di 27 in 4K disini Agak sedikit dikorbanin lah ya Sebenarnya disini tuh masih agak mulus lah ya Tapi nggak semulus monitor Xiaomi lainnya Di monitor ini mungkin angkanya 7-8 gitu ya dari 10 Sedangkan monitor Xiaomi lainnya Itu 9 dari 10 nilainya Bezel bagian depan sekarang Dia pilih warna sedikit silver Dan tetap nggak ada brandnya di depan Yang ngebuatnya semua jadi mewah Ketika lu pake di setup lu Dia nggak maksa lu Untuk promosiin Xiaomi Dan ini jadi monitor terbaik Karena harganya sangat tidak ngotak 2799 RMB atau 6,3 juta rupiah Dan kalau lu liat harga monitor di pasar Langsung lu tau Kalau monitor ini tuh sinting bos Gue bisa bilang Paling sinting dari semua monitor Yang ada di pasar Indonesia Lu bisa liat Xiaomi ini Bahkan mepetin harga monitor 32 inch 4K Yang bahkan non USB-C Xiaomi udah kasih lu USB-C 90W Ini udah pembantaian masif bos Nggak cuma itu Xiaomi klaim Delta E di bawah 1 Untuk sRGB Adobe RGB Dan P3 Dengan gamutnya Sangat nggak masuk akal 99% Adobe RGB 99% P3 Dengan surat kalibrasi dari pabrik 6000 Martus Kelvin Di gamma 2,2 Dan di cover Sama Xiaomi China 3 tahun full Ini udah masuk value Nggak ngotak sama sekali Dan sama sekali Nggak wajar luar biasanya Dan tentunya Karena ini GTID Kita ngomong terbaik Tentunya harus ada data pendukung Dan ketika lu liat datanya Lu akan impress Dengan apa yang bisa Xiaomi bring to the table Di kelas 6 jutaan SRGB 100% Adobe RGB 100% P3 100% Dan dengan Adobe RGB Dan P3 seluas itu Tentu React 2020-nya ini Tentu di 84% Kakupan warna Yang nggak ada obat luasnya Paling luas Bahkan dari semua monitor Yang kita tes Langsung membantai semuanya Bahkan 27UP 850 Langsung ditebas Sampai 11% bedanya Padahal itu monitor 7 jutaan loh Standart yang di bawah Xiaomi Ini sinting luar biasa Akurasi putih Kita bisa lihat Ini cukup oke Masuk dalam kelas kategori Sudah dikelibrasi dari pabrik CCTV agak sedikit miss Di 6700 Dengan gamma Agak mepet 2,1 Agak miss sedikit lah Tapi Delta E-nya Di 5 Ini sangat akurat Kembali Xiaomi Menjadi monitor Dengan treatment Paling akurat Secara putih Keluar dari semua monitor Yang udah gue tes Gila bro SRGB-nya tentu Sangat oversaturated Ngeliat gamutnya Yang luasnya Luar biasa Kalian bisa lihat Warna merah Hijau Dan cyan Nembus banget Di color space SRGB Akurasi warnanya Luar biasa Oversaturated Sampai 19 Delta E Kita bisa lihat Xiaomi ini Di posisi paling bawah Secara akurasi warna SRGB-nya Menjadi monitor Paling gak akurat Di SRGB Untuk saturasi pitri Cukup oke Di 8 Delta E Akurasi pitri Di 7 Delta E Cukup bersaing aja lah Kualitasnya dibanding yang lain Dan pasti lu langsung respon Bang itu akurasi warnanya Jelek gitu Apanya monitor terbaik Gue show buat kalian Niatnya Xiaomi bikin monitor Pengetesan tadi itu Di mode standarnya Xiaomi sediain lu Banyak preset Di OSD Pro Modes-nya Yang paling penting ya Tentunya SRGB DCI-P3 Dan Adobe RGB Dan sesuai dengan Kesulatan kartibrasi Yang Xiaomi kasih 6500 Kelvin Dan gamma 2,2 DCI-P3 Yang dimaksud adalah D65-P3 Kita cek preset SRGB-nya Akurasi putih sedikit Gak akurat ya Dengan CCTV 6800 Saturasinya Langsung ke limit Dengan sangat rapi Untuk SRGB Di 2 Delta E Dan langsung Kalian bisa lihat Akurasi warna SRGB-nya Di 5 Delta E Dan ini udah setara 1 Delta E Di Delta E2000 Sangat akurat Untuk preset P3 Akurasi putihnya mirip Saturasi warna Kembali lagi Sangat-sangat akurat Dengan akurasi warna Kembali lagi Ini Gak masuk akal Treatmentnya Akurat nih Dengan sangat baik Di 5 Delta E IDP Dan 1 Delta E2000 Lanjut ke Adobe RGB Akurasi putih mirip Default Saturasi kembali lagi Sangat akurat Dan lu lihat Akurasi warnanya Kembali lagi Di 5 Delta E IDP Dan 1 Delta E2000 Ini sangat akurat 3 preset sekaligus Dikalibrasi langsung Dari pabrik Dan lu tinggal Paket Cuma rubah Di OSD nya doang Ini sinting bos Niatnya Xiaomi Global Bikin monitor Dan kembali lagi Gue mesti ingetin Loh semua Xiaomi berhasil press Harganya cuma Di 6 juta Gila ini Dan tentu Gak ada kalibrasi manual Yang mesti gue lakuin Paling gue bisa kasih kalian Data untuk brightness Yang bisa kalian atur Untuk semua preset Yang disediain Xiaomi Slider brightness nya Juga gak di lock Sama Xiaomi Jadi lu bisa ikutin ini Gue pake brightness-brightness Yang paling sering dipake Untuk editor 200 nits 120 nits Kalian tinggal ikutin aja Dan semua preset itu Kembali lagi Gue bisa perfectin lagi Dengan ECC profile Pake kaliman Kalian bisa liat Kualitasnya telah dikalibrasi Kesempurnaan warna Yang lu bisa langsung pake Dari monitor 6 juta Kayak gini Kontrasnya sayangnya Agak sedikit Di bawah standar IPS Seharusnya 951 x 1 Bukan sesuatu yang spesial Di segmen ini Max brightness nya Sesuai dengan klaim nya Xiaomi Di 400 nits Lebih dikit Dan Xiaomi ini Gak tersedia local Di Ming zone Ini LCD biasa Dan brightness nya Cuma 400 nits Hal itu gak cukup Untuk deliver Through HDR yang bagus Jadi gue gak tes monitor ini Di HDR Kansungkan juga Kita simpul Hal yang gak penting Yang dikasih sama Xiaomi Dan kelengkapan lainnya Udah lengkap banget Dikasih kabel power USB C2C Atau Thunderbolt Dan HDMI Apa yang dilakukan Sama Xiaomi Global Disini Bener-bener Ngerusak Semua standar monitor Yang gue pernah review USB C90W Yang ngebuat meja lu bersih Karena cukup Ada satu kabel Udah bisa selesaiin semuanya Dan semua itu Di pack dengan MSRP 6,3 juta rupiah Dengan garansi 3 tahun full Ini kalo lu orang China sana Gila dikasih Value luar biasa simping Dan cuma ada 2 kemungkinan Yang ada di kepala gue Setelah review Xiaomi ini Pertama Brand lain masih untung kebanyakan Untuk bikin monitor Sampai-sampai margin profit itu Di pepet habis sama Xiaomi Untuk bikin monitor Sebagus dan segila ini Atau yang kedua Xiaomi gunain Panel grade bawah Untuk tipe ini Yang ada kemungkinan Defect lebih banyak Untuk ngehemat kos Untuk sekarang Kemungkinan yang paling masuk akal Masih yang pertama Karena yang kedua Ya kemungkinan kedua Xiaomi pake grade bawah Gue gak bisa ukur Pake matrix sekarang Harus banyak kasus Monitor defect dulu Baru kita bisa merasa Kesimpulan kedua Lebih masuk akal Dan Xiaomi nunjukin Kesemua brand monitor Kalo cara bikin monitor Terus seharusnya Sesinting ini Memberikan segalanya Yang terbaik Untuk customer Dengan margin keuntungan Yang luar biasa Bisa dipepet Dan tentu harus didukung Dengan efisiensi Perusahaan yang baik Baru bisa lahir Monitor sinting Satu ini Ke permukaan Di sisi lainnya Kalo gue liat Pasal smartphone Udah sangat Satu retit Terlalu penuh Di market Karena semua brand Mau main Dan tentu Hukum ekonomi Langsung berjalan juga Semakin banyak yang main Semakin banyak yang Perang kompetitif Tentu margin profit Akan semakin tipis Karena perebutin Kue yang sama Sangat make sense Sekali Xiaomi global Pilih market monitor Yang belum Sekompetitif smartphone Yang tentunya Marginnya Lebih longgar sedikit Dan gue mesti ngomong Men Ini adalah monitor Terbaik di 2022 Dan gue gak yakin Brand lain Sanggup catch up Di waktu yang dekat Dan tolong Untuk brand lain Saran gue Perhatiin monitor ini Dengan sesama Karena kalo pacing Monitor Xiaomi global Dibiarin gini terus Keluarin monitor terus Dengan kualitas Sinting-sinting terus Tanpa ada kompetitif Dari lu semua Gue rasa Kedepannya brand lain Ada kemungkinan Harus pecat Sana sini Untuk efisiensi Perusahaan Dan kembali Consider margin profit Yang mesti diambil Karena kalo engga Bisa jadi Apa yang terjadi Di pasar smartphone Yang gila itu Terjadi di pasar monitor Ya yang kuasain Akan kembali lagi Brand China semua Dan saran gue sih Sebenernya cuma satu Buat kalian yang nonton Beli monitor ini Selagi lu ada budget Di Jakarta notebook Gue ada liat Harganya cuma 7,2 juta Wow Itu tetap harga yang gila Untuk monitor yang punya kualitas Merusak semua standar monitor Di kepala kita Di Tokopedia Gue udah liat Dijual di sekitaran 7-8 jutaan Dan tentu lu harus terima Itu bukan garansi resmi Jadi kalo rusak Ya Risiko diselus semua gitu Dan terakhir Untuk Xiaomi Indonesia Kalo masih Nggak mau liat market ini Bener-bener Ngangotak sih Monitor sinting Ini udah super sinting Gue sebutnya Otak gue sih udah Nggak bisa ngerima Logika kocak kayak gini Silahkan Ini saran gue Silahkan lu perang Di pasar smartphone terus Yang udah mulai Mau muntah Karena kalo gue liat Makin hari makin berat Pasar smartphone Karena udah desek-desekan Sana-sini Ditambah smartphone sekarang Udah bagus-bagus banget bro Ini Galaxy Note 9 Gue pake di 2022 Masih bagus Dan ditambah lagi Trend ganti smartphone Makin tahun Makin turun Good luck Xiaomi Indonesia Push terus Di pasar smartphone Margin profit lo Akan di pepet terus Sama brand lain Gue Alwin dari GDD Sampai jumpa Dan tonton Ciao